Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Seperti menjaga kulit dan penuaan dini, bahkan menjaga kesehatan hati, fakta atau mitos. Lalu selain diolah menjadi masakan, adakah cara mengolah lainnya agar mendapatkan manfaat untuk kesehatan? Mau tahu jawabannya? Berikut kita simak penjelasannya bersama dokter di studio. Selamat pagi Indonesia! Selamat datang di talk show kesehatan nomor 1 di Indonesia, yaitu hidup sehat bersama saya dokter Ekles dan rekan saya, dokter Tengku Anissa. Hmm, dokter Nissa tadi kita udah melihat tayangan bahwa daun kemangi tuh enaknya dimakan pas lalapan, pakai sambal, makanan, pakai ikan. Pagi-pagi udah lapar nih dokter Nissa. Ya, ngomong-ngomong dokter, apa? Tahu nggak daun kemangi ya? Daun kemangi kan bisa... Ya, bener banget. Nah, ini nih dok, katanya selain enak ya, ini juga baik untuk kesehatan. Tujuh, di tengah kita sudah kedatangan dokter Mute, seorang herbalist, herbal medik. Halo dokter. Nah, dokter Mute, ini banyak nih fakta mitos yang beredar di masyarakat. Daun kemangi ya? Katanya daun kemangi ini dapat mengatasi sakit kepala. Ini fakta atau mitos? Ya, ini fakta ya dokter Nissa. Fakta? Fakta dok. Nah, ini yang dipakai adalah kemangi jenis ini. Namanya, kemangi itu kan banyak sebutnya. Oh, ternyata banyak ya? Oh, dia termasuk dalam genus Osimum ya. Osimum itu banyak banget ya. Dikenal dengan nama Basil sebenarnya. Basil kan banyak yang sudah tidak asing ya. Dia memiliki 150 spesies gitu. Nah, kebetulan itu 150 jenis ya. Jadi, yang di Indonesia ini yang umum dijumpai di pasar adalah yang jenis ini. Oke, ini yang paling umum ya di Indonesia ya? Betul. Jadi, nah, kita kalau tadi sakit kepala, yaitu kita dibutuhkan sekitar 8 sampai 10. 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 10 helai. Nah, direbus. Jadi, airnya agak sedikit mendidih. Agak sedikit mendidih. Kemudian kita masukkan daun kemanginya. Nah, direbus saja dengan api kecil sekitar 15 menit gitu. Sekitar 15 menit ya? Sekitar 15 menit api kecil. Api kecil? Iya, betul. Oke. Nah, ini jenis namanya kemangi atau disebut juga lemon osimum, lemon basil. Basil. Jadi, ini kita buat untuk sakit kepala ya, ramuan untuk sakit kepala. Nah, ini biasanya berapa kali minum dok? Pada saat sakit saja. Jadi, kalau kita merasa pusing, ya kita konsumsi ini. Jadi, dia kerjanya ada dia memblok prostaglandin. Berapa kali sehari biasanya maksimal? Maksimal itu 6 gram sehari ya. Bisa sampai 2-3 kali boleh. Berapa tadi? 6 gram. Kalau takarannya daunnya sendiri maksimal 6 gram. Tapi dibagi boleh, 3 kali minum boleh. Oke. Nah, dok. Tapi banyak masyarakat yang bertanya-tanya nih. Sakit kepala jenis apa nih yang bisa diobati atau dikurangi efeknya pakai ini? Migren kah? Vertigo kah? Atau sakit kepala karena sakit flu? Atau sakit kepala karena dompet sudah menitis? Karena kurang ini kali ya? Iya. Sakit kepala memang banyak jenisnya ya, dok. Tetapi yang paling, yang bisa diatasi dengan kemangi karena dia memiliki aroma, yaitu sakit kepala tegang. Biasanya tegang karena tegang otot. Tegang otot. Jadi, dia untuk merilax ya? Tension headache ya. Untuk mengatasi relaksasinya itu. Oke, oke. Untuk membiarkan efek relaks. Nah, itu boleh dibarengin dengan minum obat juga nggak, dok? Di jarak ya. Sebaiknya di jarak 2 jam. Di jarak? Di jarak 2 jam, begitu ya. Oke. Nah, selain buat makan dan obat, Buat mengatasi sakit kepala nih, dok. Katanya, daun kemangi dapat membantu mengatasi batuk dan flu. Ini fakta atau mito? Ya, itu fakta lagi ya, dok. Wow, fakta juga ya? Ya, fakta. Karena kan dia memang, daun kemangi yang jenis ini itu memiliki efek antibakteri lebih tinggi dibandingkan basil yang lain ya, daun basil yang lain. Jadi, dia selain memiliki efek antibakteri dengan cara apa? Meningkatkan respon phagocytosis. Jadi, kalau ada kuman tuh kan ditangkap tuh. Nah, itu dia meningkatkan respon itu. Jadi, antibakteri. Nah, biasanya cara masaknya atau cara raciknya sama kayak gini atau beda lagi? Ya, sama. Kalau ini kan kita butuhkan 8-10 ya. Nah, nanti kalau misalnya untuk batuk kita tambahkan dengan, tetap ini sekitar 10 lembar, kemudian ditambah dengan lada hitam, sekitar 2 kita geprek ya. Oh, kita geprek, lada hitam 2. Lada hitam 2, kita geprek, kemudian kita masukkan, gitu. Oke, bisa langsung di ini kan ya, dok? Dimasuk ini. Dua butir saja ya? Dua butir saja ya? Dua butir saja ya? Dihaluskan, dihaluskan, gitu. Nah, ini dapat dikonsumsi sehari dua kali sebelum tidur sama setelah sarapan. Dari baunya nih, dari baunya udah ini ya? Ini harus ditutup ya, dok? Oh, harus ditutup? Oke. Dia kan mengandung minyak siri ya. Dia kalau tidak ditutup dia akan menguap. Berapa lama, dok? Sekitar 15 menit. 15 menit dikonsumsi berapa kali tadi, dok? Dikonsumsi dua kali. Dua kali. Berarti sama ya, dok, kalau misalnya kita mengkonsumsi obat-obatan di jarak juga ya? Di jarak juga, harus di jarak. Dokter, saya ini penasaran banget dari baunya juga, udah sangat ini ya, merilekskan pikiran. Nah, ini kalau udah 15 menit, yang untuk batuk pilek, dok, harus disaring ya, dok? Harus disaring dulu. Nah, disaring dulu. Tapi tadi, kalau untuk yang, apa namanya, sakit kepala tidak perlu disaring, karena kita butuh aromanya. Nah, aromanya dia menyebabkan kita relax ya, karena dia mengandung eugenol, kemudian juga ada namanya sitral juga gitu. Jadi fungsinya untuk relax. Nah, jadi ini buat anak-anak dan dewasa boleh atau tidak? Kalau untuk anak-anak tidak disarankan, kemudian untuk ibu hamil dan menyusui juga tidak disarankan. Oh, jadi tidak disarankan untuk anak-anak, berarti di bawah 12 tahun, dok? Di bawah 12 tahun tidak disarankan ya. Berarti hanya untuk orang dewasa ya, dok? Dan tidak dalam keadaan yang hamil. Hamil dan menyusui. Rasa sensasinya seperti apa ya, dok? Rasanya seperti... Aku coba kali ya, dok? Sekali ya. Boleh, boleh ya. Oke, saya akan coba. Masih panas ya, dok? Maaf. Oke, pemirsa, karena masih panas, saya akan coba. Tapi karena menunggu untuk dingin ya, sudah bisa. Saksikan kami, jangan kemana-mana. Kita akan membahas lebih lanjut tentang manfaat daun kemaik. Jangan kemana-mana, tetap di hidup sehat. Jangan kemana-mana, tetap di hidup sehat. Jangan kemana-mana, tetap di hidup sehat. Pemirsa hidup sehat, kita tadi udah melihat daun-daun yang biasa dijadikan salat. Nah, kita masih ngebahas mengenai daun kemangi. Daun kemangi, itu. Daun ini nih, katanya, banyak ditemukan di wilayah Indonesia dan favorit banyak orang. Tentunya punya banyak hasil ya, dok? Apalagi ibu-ibu selain masakan, penyedap masakan, tapi ternyata banyak manfaatnya untuk kesehatan. Nah, ternyata kalau di Mnado itu namanya daun balakama. Kalau saya itu orang Mnado, tiap kali ada masakan, ada ini nih, daun balakama. Eh, kemangi juga. Ternyata beda-beda ya. Ya, sebutannya daun balakama ya, dok ya. Daun balakama. Asal jangan si malakama ya. Oke, jangan si malakama. Nah, bisa dokter, seperti jenis-jenis saya tadi, saya akan mengecap rasa dari daun balakama ini. Eh, daun apa tadi ya? Daun kemangi. Kemangi. Oke, dari? Ini yang dokter Ekles minum untuk mengatasi batuk pilek ya. Karena dia perlu disaring. Nah, kalau untuk sakit kepala tadi, di notch, jangan disaring ya dokter ya. Caranya tidak disaring, karena apa? Kita butuh aromanya. Oke. Dan minumnya pun pelan-pelan sambil kita menghirup aromanya. Jadi aromanya itu menimbulkan efek relaksasi. Oke. Nah, dokter Ekles, kalau yang itu gimana rasanya? Iya, jadi dari baunya juga udah fresh, rasanya juga menyegarkan ya. Iya. Ada kayak min-min dikit ya dok? Iya, agak pedes-pedesnya. Agak pedes-pedes dikit ya? Iya, karena dia kan namanya terkena dengan lemon basil, jadi ada citralnya di situ. Oh gitu, pokoknya rasanya ini deh merilekskan. Merilekskan seperti ini ya, rasa yang pernah ada. Rasa yang pernah ada ya? Dokter Nisa gimana rasanya? Nah, kalau ini nih lebih ke aromanya ya dok ya. Rasanya tawar, tapi aromanya tuh pas masuk, bikin rileks banget. Nah, selanjutnya dok, katanya daun kemangi ini juga bisa mengatasi susah tidur. Wah, ini fakta atau tidur? Fakta dok, ini fakta lagi ya. Fakta? Ya, karena kemangi ini kan terkenal dengan sebutan adaptogen ya. Adaptogen itu merileksasikan. Jadi kita adaptasi dengan stres ya. Jadi pada saat kortisol kita tinggi, nah dinormalkan begitu. Nah, timbulnya apa? Kalau kortisol sudah dia normal kan sekresi keluarnya serotonin dan melatonin kan dia akan meningkat ya. Nah, akan normal lagi, jadi rileks dan gampang tidur. Nah, itu ceritanya seperti itu. Jadi kalau lagi banyak pikiran, oke. Nah, caranya sekarang ya direbus 12 ya dok ya. Yang dibutuhkan adalah 12 lembar daun kemangi. 12 lembar ya? Lebih banyak ya dari sakit kepala tadi? Betul, gitu. Nah, direbus. Ini diminumnya setiap malam ya dok, mau tidur ya? Mau tidur, sebelum tidur. 1 jam sebelum tidur. Oh, 1 jam sebelum tidur. Oke, oke, oke. Nah, itu pemirsa di rumah. Jadi daun kemangi itu bukan hanya dijadikan alapan aja. Tapi kita bisa meracik herbel yang banyak memiliki khasiatnya. Salah satunya sulit tidur. Iya, sulit tidur ya. Oke, ini semua usia bisa diminum atau ada orang-orang tertentu saja? Atau tetap di atas 12 tahun pada anak-anak apa, tidak disanakan untuk anak-anak. Kemudian ibu hamil dan ibu menyusui. Oh, tidak disarankan ya? Tidak disarankan, gitu. Kenapa, dok? Karena pertama, takutnya efek alerginya ya. Karena kan ada beberapa kasus alergi terhadap kemangi, gitu. Benar. Ini sudah berapa lama, dok, ya? Nanti sekiranya 15 menit. Kemudian kita saring. Ini perlu disaring. Kita saring lagi. Kita saring, kemudian kita tunggu, mohon maaf ya, dok. Kemudian kita tunggu hingga hangat, baru ditambah dengan madu. Jadi kita kombinasikan dengan madu, karena apa? Madu itu kaya dengan triptofan. Jadi triptofan itu kan juga salah satu pembentuk melatonin ya, hormon untuk membuat tidur, membantu tidur. Jadi kita sinergi dengan madunya. Tapi madu harus diberikan pada saat hangat. Kalau pas panas dituangkan madu, rusak enzimnya. Madu berapa banyak, dok? Secukupnya? Secukupnya aja. Setengah sendok teh boleh, gitu ya. Jangan terlalu banyak juga, gitu. Karena kalau manis nanti malah terjaga. Jadi nggak jadi tidur. Kalau seandainya ini buat mengatasi sulit tidur, seberapa banyak? Setengah cangkir atau segelas cangkir? Satu cangkir. Satu cangkir, dok. Satu cangkir cukup. Kalau memang nggak bisa tidur lagi, dok, gimana? Matikan lampu, dok. Matikan lampu, jauhkan HP. Karena HP juga ternyata sinar birunya mengganggu, keluarnya melatonin. Dan kemudian kalau kita dalam keadaan gelap juga melatonin akan mudah dikeluarkan. Jadi matikan lampu, minum rapu dulu. Minum rapuan daun kemangi bersama madu, langsung dimasukin. Nanti menunggu hangat, baru dimasukkan madu. Agar tidak rusak madunya, gitu. Kurang lebih. Berarti sambil menunggu hangat, dok, kita mau ngeracik apa lagi nih, dok? Katanya fakta atau mitos bahwa daun kemangi itu bisa menjadi awet muda, dok. Ini suka banget nih hal-hal kayak gini. Itu fakta atau mitos, dok? Nah, itu fakta, dok. Jadi selain kita minum sebagai antioksidan yang diminum, ternyata dia memiliki efek untuk menghilangkan atau mengelupas sel kulit mati. Oke. Mengangkat sel kulit mati, ya? Mengangkat sel kulit mati, dok. Mereka sudah paham, ya. Caranya gimana, dok? Caranya ada 2 sendok makan. Berarti tadi ini sudah dihaluskan? Kita cari yang bubuk, ya. Apa namanya? Kemanginya adalah bentuk bubuk. Kemudian kita pakai 2 sendok makan. Kemudian baru kita berikan air biasa, air dingin aja. Air maksudnya air biasa, ya. Tidak dingin, tidak panas, gitu. Makdug, dalam kemasan kayak gini sudah bisa dibeli online atau kita harus racik sendiri? Kalau sebenarnya sudah ada di jual bebas, ya. Tapi kalau misalnya tidak ada pun, kita beli yang kering, kemudian kita blender aja. Atau misalnya kalau mau, pada saat basah, kemudian di blender juga bisa. Jadi membentuk pasta, gitu. Oke, berarti sebenarnya lebih simpel, ya, dok? Pas lagi basah, kita blender, langsung dioles, gitu, ya? Kalau di muka boleh, dok? Boleh, tetapi apapun yang dioleskan di wajah, mau itu dia berbentuk kimia atau natural pun, itu juga harus hati-hati. Harus dilakukan patch test, ya, namanya. Dioleskan di belakang telinga atau di lengan atas. Yang bagian dalam, dilihat ada tanda kemerahan atau tidak. Kalau ada tanda kemerahan, berarti dia alergi terhadap kemangi, enggak usah dipakai. Otomanya nanti mukanya malah rusak, ya. Sambil kita meracik ini, katanya yang berada di masyarakat, orang rematik, pegel-pegel, atau samurat, katanya tidak disarankan mengkonsumsi daun kemangi. Benar nggak, Cido? Jadi, itu mitos ya, sebetulnya. Karena kalau rematik, mungkin kalau terlalu banyak, ya. Tapi kan sebenarnya dia memiliki efek anti-inflammasi. Jadi, dia anti-nyerinya, dapat mengatasi rematiknya itu, malah. Oh, justru bisa ya. Justru bisa disarankan. Betul, kerjanya sebagai anti-inflammasi, anti-nyerinya itu. Oke. Nah, itu nanti pemakaiannya hanya untuk masker, ya, dok, ya? Iya, betul. Dioles, diwajah, sampai kering, ya. Kemudian agak dimasas sedikit. Kemudian dilakukan, dibilas dengan air bersih. Dilakukan seminggu dua kali. Seminggu dua kali, selama berapa lama? 15 menit mungkin, ya? Sekitar 15 sampai 30 menit, sampai kering, ya. Sampai agak-agak. Tapi dia bisa mengatasi jerawat nggak, dok? Bisa, karena dia memiliki efek antibakteri tadi. Jadi, selain untuk mengangkat sel mati, mengangkat kulit mati, kulit mati, kemudian juga jerawat, mengatasi jerawat. Karena dia memiliki efek antibakteri, ya. Dokter, maaf, ini... Tapi khasnya banyak, ya, dok. Ada antioksidan, ada antibakteri, terus dia juga bisa eksfoliasi, ya, kan? Sulit tidur, antispress, kan? Ternyata bukan cuma dimakan, ya, daun kemangi ini, ya? Iya, meningkatkan imunitas juga, gitu. Berarti pemirsa di rumah, bahwa kemangi ini tidak hanya untuk dilalap atau bahan penyedap masakan, tapi banyak banget manfaatnya untuk kesehatan. Iya, benar banget. Tadi, Bu Dokter Mute sudah menjelaskan, ya, racikan-racikannya, apa aja. Dan ternyata sangat-sangat gampang untuk dilakukan di rumah. Sangat gampang dilakukan di rumah, gitu. Dan mudah ditanam juga, ya. Jadi gampang untuk menanamnya, kalau mau ditanamnya. Benar, benar. Kadang-kadang kita sudah mengabaikan. Oh, untuk lelapan aja, ternyata banyak banget untuk manfaatkan. Dan ada tips nggak, Dok, untuk pemirsa di rumah mengenai daun kemangi untuk kesehatan? Ya, jadi mengolah kemangi itu sebenarnya sangat mudah, ya. Dan kemangi sendiri juga gampang didapat. Ya, terutama yang jenis yang lemon basil, ya. Nah, untuk yang perlu diperhatikan adalah berapa banyak kita mengkonsumsinya. Yaitu sehari adalah maksimal 6 gram. 6 gram. Karena apa? Dia memiliki efek hipoglikemi, gitu. Menurunkan kadar gula darah. Takutnya nanti lemes, ya. Yang kedua adalah tidak disarankan bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak tadi. Di bawah 12 tahun tadi, ya. Di bawah 12 tahun, ya. Kemudian yang ketiga, kalau ingin digunakan dalam bentuk masker, tentunya harus diperhatikan patch test dulu. Jadi, di cek dulu apakah alergi atau tidak, gitu. Ya, jadi tes di belakang telinga ataupun di permukaan sini, ya. Kalau melihat ada reaksinya, dokter, ya. Ada kemerahan atau tidak? Ada gatal apa tidak? Kalau ada merah, ada gatal, tidak perlu dipakai. Wow. Oke, wow. Terima kasih banyak, dokter Mute, atas informasinya. Dokter Nisa, kita masih mempunyai informasi yang tidak kalah menarik mengenai pandemi COVID-19 sudah mulai menurun. Tapi penting nggak ya kita tetap menggunakan masker? Atau malah tidak perlu? Mau tahu? Sesaat lagi. Kita akan bahas Jangan kemana-mana, tetap di Hidup Sehat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!